Menurunnya ekonomi masyarakat akibat imbas dari pandemi COVID-19 menambah angka kemiskinan di wilayah Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung. Tercatat, sejak masa pandemi COVID-19, sebanyak 6.578 kartu keluarga tercatat bertambah yang mengurus surat miskin. Sehingga, jika dijumlahkan dari data kemiskinan sebelum pandemi, total angka kemiskinan di Kota Pangkal Pinang mencapai 16.000an kakak. Masyarakat yang berimbas akibat pandemi ini didominasi oleh masyarakat yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, buruh harian, pedagang kaki lima. Untuk warga miskin di Kota Pangkal Pinang sebelum masa pandemi COVID-19 ini berjumlah sekitar 10.566 kakak. dengan jumlah anggota rumah tangganya sekitar 39.288. Nah, setelah pandemi COVID-19 ini meningkat sekitar hampir di angka 6.000 lebih. 6.578 kpn. Jadi meningkat sekitar hampir sampai dengan 7% paling kali ya dari jumlah kakak yang ada, dari jumlah kakak yang ada. Pengaruh dari new normal ini kan artinya terkait dengan mereka yang punya usaha. Nah, kalau orang miskin itu kan artinya dari awal kan memang pekerjaannya kan bukan pekerjaan yang formal, hanya informal, ada yang menjadi pembantu rumah tangga, ada yang menjadi buruh harian, pedagang kecil, mikro, misalnya pedagang kaki lima, seperti itu. Nah, jadi kalau seandainya setelah pandemi COVID-19, setelah memasuki masanya normal, miskin itu kan tetap artinya kan, karena memang mereka miskin bukan karena pandemi melulu, artinya bukan gara-gara pandemi, tapi memang sebelum itu memang mereka mungkin belum terdata secara keseluruhan. Nah, ini setelah pandemi ini, jadi mereka mengajukan bantuan itu lewat kelurahan, jadi dengan sendirinya sudah ada data bahwa mereka termasuk di dalam orang miskin yang memang pengaruh dari awal artinya, bukan karena masa pandemi juga gitu. Namun, dengan adanya penerapan new normal atau adaptasi kebiasaan baru, diharapkan kehidupan masyarakat berangsur-angsur membaik.